finding and discussion hasil dan pembahasan Oh ada juga yang discussion dan conclusionnya yang disatukan macam-macam ya tetapi secara umum seperti ini nah yang akan kita bahas adalah seperti struktur ini ya Sorry kok tidak bisa bergerak Oke yang pertama tentang bagaimana menemukan problem riset tadi problem riset yang diangkat sebaiknya bukan problem yang tele jadi sebenarnya saya semua penelitian itu berawal dari adanya sebuah masalah yang perlu dijawab perlu diselesaikan ada fenomena-fenomena menarik yang belum bisa dijelaskan belum ada teori yang bisa menjelaskan ada kesenjangan antara idealitas dengan realitas seperti itu tapi harus dipastikan bahwa tentu kalau ingin artikel kita terbit di jurnal-jurnal yang baik tadi jurnal-jurnal yang internasional berrepresentasi misalkan harus memastikan bahwa masalah yang kita angkat itu bukan masalah yang petele kita harus bisa menjawab so what question dari problem yang diangkat kalau problem itu bisa diselesaikan lalu apa manfaatnya mungkin pernah kita ya kadang-kadang itu begini bisa juga kalau dosen itu kasus mahasiswanya wah masalah ini belum ada yang membahas Pak topik ini belum ada yang meneliti oke topik itu memang belum ada yang meneliti tapi bukan berarti semua topik yang belum diteliti orang itu perlu diteliti jangan-jangan topik itu belum diteliti masalah itu belum diangkat dalam penelitian karena masalahnya tidak penting ini ada masalah Pak dan saya baca di jurnal-jurnal itu di artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal belum ada yang menulis tentang ini nanti dulu belum diteliti orang atau belum ditulis orang itu jangan-jangan memang enggak penting ya harus dipastikan itu nah bagaimana cara eh apa mengidentifikasi bahwa masalah itu penting atau tidak ya tadi so what kalau masalah penelitian ini bisa saya jawab bisa saya selesaikan apa manfaatnya ya siapa yang mendapat manfaat apa implikasinya jangan-jangan problem itu belum pernah diselesaikan sebelumnya bukan karena baru tapi problem itu memang problem remeh yang memang tidak perlu diselesaikan kalau sudah masalahnya remeh tadi tidak menarik untuk diselesaikan andekan bisa kita selesaikan pun tidak terlalu bermanfaat ya jangan berharap artikel kita bisa terbit di jurnal-jurnal yang yang baik oke masalah penelitian tentu abstrak biasanya akan berputar-putar di pikiran kita supaya masalah yang berputar-putar di pikiran kita itu segera landing itu harus kita mulai tulis di di masing-masing section artikel lagi ya yang pertama pendahuluan meskipun tidak harus urut ya nulis artikel macam-macam kemarin narasumber sebelumnya sudah menyampaikan pengalamannya ketika nulis artikel itu diawali dari kesimpulan dulu ya boleh ya dari abstraknya dulu ya boleh macam-macam jadi geraknya saya kira tidak harus dari mana dulu tetapi kalau strukturnya kan pendahuluan dulu sebelum bagian-bagian yang dibawah tadi apa isinya pendahuluan Bapak Ibu ini ada kalau saya nulis artikel biasanya pendahuluan itu isinya empat hal penting ini empat hal penting ini bisa diwujudkan dalam bentuk empat paragraf bisa kurang dari itu atau bahkan juga bisa lebih dari itu tetapi berapapun paragraf pendahuluan kita setidaknya mengandung empat hal ini yang pertama kalau misalkan dari empat paragraf itu ya paragraf yang pertama penelitian Anda fokus tentang apa dijelaskan kemudian paragraf kedua bagaimana hasil penelitian terdahulu tentang topik penelitian Anda pasti sudah banyak para peneliti yang mengkaji dengan topik serupa kita baca bagaimana hasil-hasil penelitian mereka tentang topik yang akan kita teliti kemudian yang ketiga permasalahan atau gap apa yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian terdahulu dan gap itu akan kita selesaikan dalam penelitian ini setelah kita membaca hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik kita kita memetakan oh ada 15 hasil penelitian yang serupa dari 15 ini bisa saya petakan menjadi tiga hal penelitian 1, 2, 3, 4, 5 tentang A penelitian 6, 7, 8, 9, 10 B penelitian 11 sampai 15 tentang C dari 15 penelitian yang ada belum ada loh yang meneliti permasalahan tentang ini dan masalah itu akan kita selesaikan dalam penelitian kita kemudian paragraf 4 jika permasalahan itu terjawab apa manfaat dan kontribusinya siapa yang akan mendapatkan manfaat dari temuan kita lalu apa manfaatnya oke ini saya ambil dari bukunya Cresswell jadi saya menemukan 4 hal yang harus ada di pendahuluan ini yang pertama saya dapatkan dari bukunya Cresswell kemudian saya dapatkan juga ketika saya mengirim sebuah artikel jurnal yang terindeks topus di USA sana pendahuluan saya itu panjang kemudian secara umum reviewernya itu dua-duanya memberikan masukan oh di bagian pendahuluan itu cukup menceritakan 4 hal ini oke ini saya contohkan bagaimana Cresswell tadi ya di bukunya Cresswell tahun 2016 ya terbitan 2016 sepertinya itu kalau terbit pertama kali tidak tahun 2016 ya ini contoh ya contoh artikel yang ditulis oleh Cresswell bagaimana cara menulis pendahuluan yang baik meskipun memang contohnya Cresswell ini adalah untuk artikel dari hasil penelitian kualitatif tetapi untuk kualitatif dan sebagainya biasanya hanya cukup merubah beberapa beberapa poin saja ya ini saya contohkan ya mohon maaf kalau Bapak Ibu sudah terlalu familiar dengan seperti ini ya kalau sudah terlalu familiar ya mengulang lagi jadi di pendahuluan itu isinya 4 hal tadi ini contohnya contohnya dalam bahasa Inggris kemudian saya translate ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh semua pembaca judulnya mengeksplorasi konsepsi dan miskonsepsi tentang kebiasaan merokok di kalangan remaja sekolah menengah atas analisis terhadap pejumlah kasus ini artikel Cresswell dan temannya ketika judulnya seperti ini tadi pendahuluan itu isinya seperti apa kalau beliau lima ya lima hal tetapi dua dan tiga itu juga dijadikan satu bagian pertama adalah topik penelitian Anda fokus tentang apa dan di dalam topik tersebut memang ada gap antara idealitas dengan realitas misalkan ini ya di paragraf pertama beliau menulis dengan judul seperti ini tadi konsumsi tembako adalah penyebab utama kanker di kalangan masyarakat Amerika kendahati kebiasaan merokok di kalangan orang dewasa sudah berkurang beberapa tahun belakangan ini tren sebaliknya terjadi di kalangan remaja Center for Disease Control and Prevention melaporkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan sekolah menengah atas meningkat dari 27% pada tahun 1991 menjadi 34,8% pada tahun 1995 jika tren ini tidak segera dibalikkan diperkirakan 5 juta anak bangsa pada akhirnya akan meninggal di usia muda ini yang topik Anda fokus tentang apa tetapi juga diceritakan gap yang terjadi terkait topik itu apa ini diceritakan bagaimana kebiasaan merokok di kalangan remaja ditulis dengan kalimat-kalimat seperti ini didukung oleh sumber-sumber yang jelas tentu masalah yang kita gambarkan kita urekan di bagian latar belakang itu adalah masalah yang betul-betul didukung oleh data bukan asumsi kita sendiri bukan ngira-ngira bukan ngarang tetapi masalah yang kita tulis itu betul-betul masalah yang didukung oleh data data itu bisa data pre-resep kita kita mau nulis tentang pembelajaran daring di sekolah apa hasil riset kita di sekolah tentang pembelajaran daring apa kata guru ketika kita wawancara dengan mereka apa yang dirasakan seswa apa yang dirasakan orang tua tentu itu juga bagian dari data yang bisa mendukung permasalahan kita bisa juga dari hasil penelitian penelitian relevan tadi dikutip seperti ini dari Center for Disease Control and Prevention ini dikutip bahwa masalah yang diungkapkan oleh Kresswell disini memang datanya aja valid, tidak dibuat-buat kemudian paragraf kedua kalau bahasanya Kresswell itu masalah-masalah penelitian dan bukti-bukti literatur yang membenarkan adanya permasalahan ini paragraf kedua tentu harus sudah bisa membaca banyak literatur terkait dengan topik yang kita angkat misalkan ini penelitian sebelumnya tentang konsumsi tembako oleh remaja kita berfokus pada empat topik primer kalau ini kalau contoh artikelnya Kresswell ini adalah contoh yang antara literatur review dengan introduction itu dijadikan satu kalau yang saya contohkan di slide tadi itu dibisah jadi memang tapi tadi juga sudah saya sampaikan tergantung gaya selingkung jurnalnya masing-masing ada yang introduction itu sudah sekaligus mengandung aspek literatur review kalau contohnya Kresswell ini ini juga sekaligus memasukkan bagian literatur review untuk mendukung masalah-masalah tadi nah jadi Kresswell itu sudah penelitian sebelumnya tentang konsumsi tembako oleh remaja berfokus pada empat topik primer dia sudah memetakan ini loh arah peneliti terdahulu yang meneliti tentang kebiasaan merongkok di kalangan remaja itu bisa dibagi menjadi empat yang pertama adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat adalah tentu itu semua sumber-sumbernya juga harus disantumkan disini kemudian bagian yang ketiga paragraf ketiga kalau punya Kresswell itu empat kekurangan-kekurangan dalam diritan literatur atau penelitian sebelumnya yang saya sampaikan diselet tadi masalah-masalah apa yang belum terjawab oleh para peneliti terdahulu dan masalah itu akan kita jawab dalam penelitian kita nah beliau mengatakan seperti ini meskipun sudah banyak orang yang meneliti tentang kebiasaan merokok di kalangan remaja yang sudah dipetakan menjadi empat pola tadi beliau mengatakan belum banyak penelitian diarahkan pada konteks sosial sekolah-sekolah menengah atas sebagai satu situs untuk mempelajari konsumsi tembako oleh remaja dan dewasa awal selama masa sekolah dan seterusnya ini dibukung oleh data-data yang akurat begitu yang menunjukkan ada masalah terkait topik tersebut ini kemudian beliau melanjutkan penelitian-penelitian yang ada tentang konsumsi tembako di kalangan remaja pada umumnya adalah penelitian kuantitatif dengan fokus pada model dan hasil-hasil transteoritik tetapi penelitian-penelitian kualitatif jadi dari pemetaannya Creswell tadi penelitian yang sudah ada itu kebanyakan penelitian kuanti padahal kata Creswell penelitian-penelitian kualitatif memberikan pandangan-pandangan rinci para siswa dalam kalimat-kalimat mereka sendiri analisis-analisis yang komplek dari berbagai perspektif dan konteks-konteks sekolah menengah atas yang spesifik yang membentuk pengalaman-pengalaman para siswa dengan tembako selain itu penelitian kualitatif menawarkan kesempatan untuk melibatkan siswa sekolah menengah atas sebagai mitra peneliti sebuah prosedur pengumpulan data yang bisa meningkatkan pandangan-pandangan siswa tanpa terkemari oleh perspektif-perspektif orang diwata tentu yang saya beri warna kuning ini adalah novelty atau kebaruan yang ditawarkan oleh Creswell terhadap penelitian tentang kebiasaan merokok di kalangan termaja meskipun sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang itu tetapi kajian mereka adalah titik-titik-titik yang empat tadi sehingga hasilnya bisa menimbulkan bias bias orang dewasa makanya Creswell ingin memberikan perspektif baru tentang kebiasaan merokok di kalangan remaja yaitu apa penelitian kualitatif yang menjadikan parah fenomenologi ya berarti ini ya kualitatif fenomenologi yang menjadikan parah siswa itu sebagai mitra peneliti sehingga hasilnya ini adalah hasilnya lebih apa namanya katakanlah mungkin lebih punya empati kepada kalangan remaja yang sering merokok itu adalah novelty-nya kemudian yang terakhir audiens yang akan mengambil manfaat dari penelitian yang akan menjawab kekurangan-kekurangan tersebut nah kalau permasalahan itu kita ungkap atau kita selesaikan lalu apa manfaatnya siapa yang akan mendapat manfaat ini ditulis dengan seperti ini kemudian yang saya stabilo warna kuning kalangan pengelola sekolah dan para guru bisa merentanakan berbagai intervensi untuk menegah atau mengubah berbagai sikap terhadap kebiasaan merokok dan para pejabat sekolah bisa membantu dalam langkah-langkah menghentikan kebiasaan merokok atau dengan program-program intervensi lainnya jadi Bapak Ibu empat poin penting yang ada dalam pendahuluan ini kalau ditulis seperti ini seperti contohnya Creswell bahkan mungkin ini juga bisa dipakai ketika untuk menulis disertasi menulis tesis bahkan menulis kredi kalau saya kalau menulis kredi biasanya dengan pola yang lain yang lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa S1 kalau ditulis seperti ini misalkan ditanya orang kebaruannya apa dari penelitian Anda itu terjawab kontribusi terhadap pengembangan keilmuannya apa itu terjawab manfaatnya apa itu terjawab semua di empat paragraf ini jadi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memang harus ada di bagian pendahuluan kalau dengan pola seperti ini insya Allah semuanya bisa terjawab saya tampilkan lagi contoh yang lain Bapak Ibu memang panjang ya kadang-kadang pendahuluan saja ini diskusinya satu sesi ya tapi gak apa-apa lah ini saya tampilkan tentang kebaruan tadi loh ya yang perlu diurahkan dalam pendahuluan ini tadi saya mendapatkan artikelnya milik Steger dan kawan-kawan kebetulan saya sedang apa namanya topik besar penelitian yang saya lakukan sekarang itu tentang meaning in life karena saya itu dipendidikan maka meaning in life for teachers for yang lain-lain ya jadi urgensi makna hidup bagi guru dalam meningkatkan komitmen kerja dedikasi dan seperti itu ya ketika saya mencari referensi-referensi yang terkait dengan itu saya menemukan artikel yang ditulis oleh Steger dan kawan-kawan ini sudah cukup lama tahun 2013 tapi saya mendapatkan ilmu penting bagi mengisi telah kebaruan the mind's eyes a photographic method for understanding meaning in people's life kira-kira masalahnya ini sebenarnya jadi kebaruan itu bukan sesuatu yang bombastis sehingga kalau kita apa diskusi dengan mahasiswa S2 S3 itu kadang seringkali tertulis kalimat seperti ini belum ada satu pun yang meneliti tentang gitu kan ya orang kalau bilang begitu kemungkinannya dua yang pertama dia belum baca sebenarnya sudah banyak yang meneliti tentang itu tetapi karena dia belum membaca sehingga dia tidak yang kedua sebenarnya dia sudah membaca tapi berbohong jadi mengutarakan kebaruan tidak harus sebombastis ini jadi kalau steger ini artikelnya banyak sekali tentang meaning in life karena pakar psikologi yang tergambar dalam artikel ini adalah jadi penelitian tentang meaning in life sebelumnya itu banyak kebanyakan dilakukan dengan penelitian kuantitatif survei atau ya angket evaluasi diri jadi masing-masing sesua, guru, orang itu diminta untuk mengisi angket tentang makna hidupnya mayoritas penelitian tentang meaning in life dilakukan dengan cara seperti itu padahal menurut beliau tentu juga didukung oleh kajian pustaka yang lain beliau mengatakan bahwa tidak semua orang itu punya kemampuan untuk menyampaikan ide secara verbal secara tertulis maupun secara lisan sehingga penelitian-penelitian tentang meaning in life seperti ini tidak bisa mewakili ya kelompok tertentu dimana mereka memang tidak cakap dalam menyampaikan apa itu ide-ide dengan secara tertulis maupun dengan lisan itu gap yang yang luar biasa ternyata ya adalah gap yang laku sehingga beliau menawarkan ingin meneliti tentang bagaimana mengukur meaning in life seseorang dengan menggunakan fotografi ya dengan menggunakan fotografi sehingga hasilnya itu tidak bias terhadap orang-orang yang memang tidak punya kemampuan dalam menyampaikan ide secara verbal tadi ya secara tertulis maupun secara lisan itu contoh bagaimana seorang peneliti menyampaikan atau mengisi telah kebaruan yang sebenarnya kecil tapi penting gitu untuk mengisi telah tertentu yang belum diisi oleh orang lain ini tentu juga seperti contoh yang disampaikan Creswell tadi ya itu yang perlu kita uraikan dalam bagian pendahuluan kemudian kita lanjutkan maaf Pak Pak Sekirman saya tak sampai 14.30 ya nanti sesampainya dimana terus kita diskusi nanti saya tambahkan hal-hal yang memang masih penting gitu oke literatur review kalau memang di bagian introduction itu tidak include literatur review berarti literatur review harus ditulis di bagian section tersendiri apa isinya apa yang sudah kita ketahui tentang topik penelitian ini apa karakteristik dari konsep kunci atau faktor atau variabel utama yang kita teliti apa hubungan antara konsep faktor atau variabel kunci tersebut seperti apa teori yang sudah ada yang relevan dengan topik itu gimana ketidak konsistenan atau kekurangan lain dalam pengetahuan dan pemahaman kita ini tentu pertanyaan pertanyaan yang menjadi bahan kita untuk merangkai ketika judul penelitian saya seperti ini ketika masalahnya seperti ini poin-poin penting apa yang harus ada di literatur review sangat bagus jika dipandu oleh keywords yang sudah ditulis rujukan sebaiknya berasal dari artikel artikel terbitan terbaru saya berikan contoh lagi bapak ibu saya tampilkan contoh orang lain bukan contoh tulisan saya sendiri saya mempelajari artikel artikel orang lain dengan kualitas yang bagus itu hasilnya seperti tulisan saya yang jelek itu kalau di siang hari ini saya tampilkan tulisan yang saya yang jelek nanti bapak ibu hasilnya jauh lebih jelek lagi jadi saya contohkan yang bagus ini oke bentar saya bukakan dulu contoh literatur review saya terjemahkan dari artikelnya Cameron Hausman terbit tahun 2020 di jurnal internasional terindeks fokus Q2 ya SDR nya hampir satu ini bagus judulnya strategis secondary school principal used to manage their emotion ya terbit di jurnal leadership and policy in school judulnya ini bapak ibu judulnya yang saya beri warna kuning ini strategi para kepala sekolah dalam memanage emosi mereka ya jadi judul penelitiannya seperti itu kalau judul penelitiannya seperti itu sekaligus masalahnya juga sudah diurekan di bab pendahuluan lalu apa sih yang ada di bagian literature review tentu kalau teorinya tadi seperti yang saya ungkap di powerpoint seperti ini apa saja yang harus ada lalu ini literature review isinya berupa pandangan kritis peneliti terhadap penelitian yang sudah ada yang penting bagi penelitian yang dilakukan tidak hanya memberikan deskripsi singkat tentang misalnya sebuah artikel tetapi kita perlu memilih bagian penelitian yang akan dibahas misalnya metodologinya menunjukkan bagaimana hubungannya dengan pekerjaan lain apakah metodologi lain yang bisa telah digunakan bagaimana apakah mereka serupa bagaimana mereka berbeda dan tunjukkan bagaimana hubungannya dengan pekerjaan Anda atau hubungannya dengan metodologi yang Anda pakai ini tadi contoh ketika penelitiannya judulnya seperti ini kemudian masalahnya juga sudah diurekan ini yang ada di literatur review misalkan ada subjudul emosi dan regulasi emosional dia menjelaskan tentu mulai dari konsep emosi karena memang konsep pokok yang diteliti adalah bagaimana strategi kepala sekolah mengelola emosi mereka dalam mempraktekan kepemimpinan yang dia praktekan di sekolah dia menjelaskan dulu tentang emosi dan regulasi emosional terus seperti itu kemudian untuk judul berikutnya strategi yang mengidentifikasi sebelumnya digunakan kepala sekolah untuk mengelola emosi mereka jadi penulis dalam literatur review itu sudah mengurekan strategi strategi apa sih yang sudah dilakukan oleh para kepala sekolah dalam mengelola emosi mereka dari mana penulis ini mendapatkan informasi seperti itu dari penelitian pengentian relevan yang sudah dipabrik sebelumnya dari mana Cameron ini dapat informasi seperti itu tentu dia sudah banyak membaca penelitian penelitian relevan tadi kemudian kerangka kerja untuk penelitian dia meminjam theoretical framework milik orang lain miliknya Gross tentang model proses regulasi emosional jadi dia meminjam kerangka framework nya Gross tentang model proses regulasi emosional yang terdiri dari seleksi situasi modifikasi situasi penyebaran perhatian perubahan kognitif modulasi respon itu literatur review miliknya Cameron ada juga misalkan ini judul artikelnya saya kutip dari Katina Pollock dan David Cameron Hisman seperti penulis artikel satu tadi ditulis dengan koleganya judulnya adalah The Use of Email and Principles Work A Double Its Word ini juga artikelnya terbit di Jurnal Internasional Bereputasi kalau tidak salah Q1 SDR nya juga sangat tinggi kalau judul sepertinya judulnya seperti ini kemudian masalahnya juga sudah diurekan dengan pola yang mungkin juga seperti kresler tadi lalu apa yang perlu ada dijelaskan dalam bagian literatur review ada konsep kerja dijelaskan dulu apa definisinya aspek-aspek tentang konsep kerja bagaimana penelitian orang lain tentang konsep kerja intensifikasi kerja dampak intensifikasi kerja pada kepala sekolah faktor-faktor yang mengintensifkan pekerjaan kepala sekolah teknologi informasi sebagai faktor yang mengintensifkan pekerjaan kepala sekolah kepemimpinan teknologi sekolah email dan pekerjaan kepala sekolah jadi kalau kita lihat pola dalam artikel ini kalau kita kembalikan ke judul judulnya tadi adalah yang the use of email tadi the use of email and principle work dia menjelaskan konsep-konsep yang bersifat umum yang terkait dengan penggunaan email email itu bagian dari perkembangan teknologi informasi kemudian juga dengan kerja kinerja kepala sekolah atau cara bekerja kepala sekolah ya konsep-konsep yang terkait dengan itu dijelaskan dari yang sifatnya umum ke khusus sehingga nanti di akhir bagian literatur review itu penulis bisa mengurekan lalu apa sih kaitan antara email dengan pola bekerjanya kepala sekolah ini hanya dua contoh masih banyak contoh-contoh yang lain tentunya dan tidak harus seperti itu juga ya matem-matem tetapi setidaknya dua contoh tadi bisa menjadi gambaran bagaimana menulis literatur review kalau saya kalau saya juga punya contoh lain tetapi contoh itu biasanya saya sampaikan untuk pelatihan-pelatihan yang mahasiswa S1 tentu kurang tidak kalau saya sampaikan di sini tidak terlalu bermanfaat oke kita lanjut lagi sebentar literatur review kemudian metode metode penelitian apa sih yang harus ditulis dalam bagian metode penelitian ya setidaknya ada empat hal ini Bapak Ibu yang pertama jenis dan pendekatan penelitian jadi di bagian metode penelitian bab tidak pakai bab ya di method section itu di bagian metode itu setidaknya mengandung menggambarkan menguraikan empat bagian ini yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian jenis dan pendekatan apa yang dipilih mengapa kok memilih jenis dan pendekatan tersebut ya misalkan oh artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded teori grounded research misalkan dijelaskan kenapa kok peneliti memilih kualitatif dengan pendekatan grounded research penentuan jenis penelitian biasanya didasarkan pada masalah yang akan didawab kemudian participant siapa subjek penelitiannya siapa yang menjadi sumber data penelitian data itu dikumpulkan dari siapa saja sumber datanya siapa respondennya siapa lalu sumber datanya ABC kok bisa ABC itu mereka ditentukan berdasarkan kriteria apa di buku metode penelitian tentu banyak ini kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data teknik dan instrumen yang dipakai apa lalu bagaimana teknik itu dijalankan pengumpulan datanya pakai teknik wawancara terstruktur atau semi terstruktur bagaimana wawancara semi terstruktur ini dijalankan bukan nulis tentang teori tentang teknik pengumpulan wawancara teknik pengumpulan data melalui wawancara tetapi yang lebih penting bagaimana kalau misalkan teknik pengumpulan datanya ada wawancara ada observasi misalkan yang lebih penting diurangkan adalah teknik wawancara apa yang digunakan lalu bagaimana peneliti melakukan wawancara itu bagaimana teknik itu operasionalnya di lapangan seperti apa bagaimana validitas dan realibilitas instrumennya kalau memang diperlukan dikembangkan sendiri atau adaptasi dari orang lain harus dijelaskan pengumpulan data ini menggunakan instrumen A diadopsi dari penulis lain ya dijelaskan bahkan setara etika izin dulu kepada penulis tersebut teknik analisis data apa tekniknya bagaimana itu dilakukan oke saya berikan contoh lagi Bapak Ibu ya saya contohkan lagi artikel bagaimana menuliskan tentang metode menulis metode penelitian penjelasan tentang bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis kita perlu tahu bagaimana data itu diperoleh karena metode itu mempengaruhi hasil dan seterusnya misalnya ada jurnal paling banyak yang saya temui bagian metode diberi subjudul ini tadi yang sudah saya jelaskan di powerpoint jenis dan pendekatan penelitian partisipennya siapa teknik dan instrumen pengumpulan data analisis data ada juga misalnya dengan subjudul lain metodologi sampling deskripsi sampling dan wawancara contoh ini ini contohnya dari artikelnya Cameron tadi tadi kan saya contohkan pendahuluannya ini bagaimana Cameron ini Cameron Hussman ini menulis di bagian metodologi yang saya garisbawahi dari penulisan metodologi di penelitiannya Hussman ini adalah betapa dia sangat rinci betapa dia sangat detail menjelaskan langkah demi langkah bagaimana pengumpulan data itu dilakukan yang ketika pernah saya sampaikan di forum itu di teman-teman desain itu masa harus begitu Pak ya bukankah dalam pengumpulan data itu yang penting adalah ketertukupan data ternyata ada hal yang lebih ya tidak hanya ketertukupan data karena bagian metode itu memang dituntut secara detail supaya orang lain itu bisa mereplikasi ini dijelaskan tentang metodologi sampai ketika dia mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara pertanyaan wawancaranya apa sampai ditulis seperti ini ditulis di bagian artikel pertanyaan penelitian berikut memandu pertanyaan ini dituliskan di bagian metode kondisi apa yang menyebabkan kepala sekolah menengah mengalami situasi yang membangkitkan emosi strategi apa yang digunakan kepala sekolah menengah untuk mengelola emosi mereka dukungan profesional apa yang digunakan oleh kepala sekolah menengah untuk membantu menangani konten emosi dan seterusnya yang jelas sampai peduman wawancara yang digunakan juga ditulis di bagian metode sampling teknik penentuan subjek penelitian tadi ditentukan berdasarkan purposive sampling sampai ini tadi Bapak Ibu betapa dia sangat detail dalam menggambarkan metode setiap peserta harus saat ini dipekerjakan sebagai kepala sekolah di Dewan Sekolah Distrik Ontario setiap peserta harus memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman sebagai kepala sekolah sebelum pengumpulan data sampai informasi detail-detail seperti itu deskripsi sampel total 13 kepala sekolah dasar berpartisipasi dalam studi ini dan seterusnya sampai ketika dia menuliskan wawancara protokol wawancara berisi 11 pertanyaan terbuka saya saya memberikan pertanyaan kepada peserta sebelum wawancara terjadi dan memberi mereka kesempatan untuk merevisi transit wawancara untuk keakuratan dan untuk menambahkan apapun yang mungkin mereka lewatkan selama wawancara wawancara terpanjang adalah 43 menit dan 24 detik dan terpendek adalah 22 menit dan 5 detik jadi sampai sedetail itu karena pembaca itu juga perlu tahu objektivitas bagaimana data itu digumpulkan karena metode ini akan sangat mempengaruhi hasil penelitian kemudian analisis datanya dilakukan dengan cara seperti apa jadi yang saya garis bawahi dari contoh artikel yang menurut saya terbit di jurnal yang sangat bagus ini adalah bagaimana mereka sangat detail menceritakan proses pengumpulan data di lapangan di bagian metode ini sudah setengah tiga sebentar satu lagi kalau gitu kok findings temuan apa yang diperoleh oleh peneliti findings berisi display hasil penelitian yang telah diolah peneliti dalam penelitian kualitatif biasanya dalam bentuk tema-tema utama yang ditemukan oleh peneliti tema dibentuk oleh kategori dan kategori dibentuk oleh kode-kode tertentu discussion tema-tema yang telah di display di bagian findings didikuskan dengan teori dan temuan-temuan penelitian sebelumnya biasanya dalam bagian discussion itu kalimat khasnya seperti ini Bapak Ibu temuan penelitian ini selaras dengan sependapat dengan memperkuat melengkapi membuktikan berbeda dengan mengkritik teori tentu juga harus dijelaskan mengapa bisa selaras memperkuat berbeda mengkritik menjelaskan aspek-aspek spesifiknya contohnya juga ada tetapi ini sudah jam 14.30 saya kira tidak terlalu bijak kalau terus bertanjang lebar nanti boleh kalau memang ada hal-hal yang masih kelewat saya sampaikan di bagian dalam forum diskusi terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Dr. Siyano yang telah menyampaikan paparannya begitu jelas dan tegas insya Allah mudah difahami diterima oleh para peserta webinar hari ini memang dalam menulis ini tentu dengan harus dengan memiliki modal untuk menjadi penulis jadi kemohan kerah untuk menjadi penulis yaitu dengan rajin membaca dan banyak variasi yang dibaca apakah itu buku apakah itu jurnal internet mungkin juga yang pengalaman di mikro sendiri dan berusaha untuk memaksa diri untuk mau menulis dengan baik di bahas tulisannya bahwa nanti benar-benar akan dibaca oleh orang lain oleh karena itu Bapak Bapak Narasumber ini ada masukan Bapak Syatno dari pertama dari Pak Suhari ini memberikan komentar bahwa kerangka berpikir menggunakan mapping penelitian dan melalui journal skopus agar bisa menghasilkan ide penelitian yang baik yang kedua ada pertanyaan Pak dokter Syatno ini dari Sumatera Utara Pak nama Pak Safarutin Marpaung dari Jenderal Medikan Sumatera Utara pertanyaan pertama langkah apa pertama yang kali yang harus kita lakukan untuk menulis artikel yang baik berapa jurnal artikel yang harus kita baca yang kedua berdasarkan pengalaman Bapak Narasumber berapa lama penulisan artikel yang bagus jika datanya sudah ada kemudian yang ketiga bagaimana menawarkan atau memberikan menemukan novele dalam jurnal yang akan kita tulis yang keempat saya sudah mendownload aplikasi plagiarisme checker X apakah software ini sudah standar digunakan untuk cek plagiasi karena akademik akademik selalu menggunakan turnitin ini ada enam pertanyaan apa kita baca semua atau kita baca dulu ya pertanyaan yang kelima adakah software parafresh yang standar baik digunakan dalam penulis jurnal kemudian yang keenam bolehkah kita mengirim jurnal yang sama ke beberapa penerbit jurnal dengan harapan ada yang lolos salah satunya itu Bapak Nosmer mengurut disalahkan untuk diberikan penjelasan baik terima kasih Pak dokter ke Jerman jika Bapak Ibu penanya ada Ibu maaf Bapak Ayah Bu Hairi dan juga Bapak Nafaruddin oke ini juga bisa saya baca langsung dari set tapi saya baca dari yang ditampilkan oleh panitia saya kok terlalu semangat untuk langsung menjawab pertanyaan Pak Syawaruddin yang nomor enam bolehkah kita menguripkan jurnal yang sama artikel maksudnya beberapa jurnal dengan harapan ada yang lolos salah satu tidak boleh Bapak Syawaruddin itu bisa masuk kategori pelanggaran berat nanti jadi mohon juga untuk Bapak Ibu yang lain jawaban terhadap pertanyaan Pak Syawaruddin yang keenam ini pertanyaan ya pertanyaannya Pak Syawaruddin yang keenam ini bolehkah kita mengirimkan artikel yang sama ke beberapa jurnal mohon ini betul-betul diperhatikan kita tidak boleh mengirimkan satu artikel ke beberapa jurnal dalam waktu yang sama jadi kalau saya punya artikel saya kirim ke jurnal A dan masih berproses di sana jangan pernah ya mengirimkan artikel itu ke jurnal lain tidak pilih itu pelanggaran etika publikasi yang berat biasanya ya nanti yang pertama tentu akan merugikan editor jurnal misalkan kita kirim ke dua jurnal dan ternyata sama-sama diterima pasti kan harus dipilih salah satu jurnal mana yang akan menerbitkan jadi itu pelanggaran berat Pak Pak Rujin jangan mencoba saya sarankan jangan pernah mencoba untuk seperti itu karena nanti bisa-bisa kita akan di-blacklist oleh editor jurnal bahkan saya lupa namanya ada istilahnya jadi bagi orang yang menerbitkan satu artikel di beberapa jurnal atau di dua jurnal yang jelas itu pelanggaran berat jadi kalau sudah kita submit ke jurnal A dan berproses di sana ya ditunggu sampai proses itu selesai proses selesai itu apakah mendapat jawaban oleh editor jurnal A diterima dengan revisi kalau diterima dengan revisi ya direvisi dikirim lagi sampai diterima di jurnal tersebut atau di respon oleh editor itu maksudnya bahwa artikel bapak ditolak kalau sudah dinyatakan ditolak oleh editor jurnal A baru kita bisa mengirimkan artikel tersebut ke jurnal yang lain jadi pada prinsipnya seperti itu oke saya tak ke pertanyaannya bapak terangka berpikir menggunakan mapping penelitian dari jurnal-jurnal yang terindeks kogus tentu yang bisa membuat mapping penelitian itu yang peneliti sendiri bapak karena logikanya peneliti yang paling paham tentang topik yang diteliti saya nggak bisa ya mungkin contoh-contoh yang pernah saya lakukan saya meskipun tidak terdokumentasi dengan tetapi memang yang melakukan mapping penelitian ini ya peneliti sendiri karena dia kalau misalkan ya kata-kala kebetulan beberapa waktu yang lalu saya itu tulisan-tulisan saya tentang values ya tentu sejak beberapa lama saya sudah membaca artikel buku tentang values sehingga saya bisa memetakan penelitian penelitian tentang values education adalah tetapi saya bisa membuat mapping seperti itu setelah cukup lama membaca mendalami penelitian penelitian tentang values kalau sekarang sedang senang meneliti tentang meaning in life makna hidup konteksnya adalah dalam dunia pendidikan tentu juga sudah cukup banyak cukup lama mendalami tentang itu sehingga nanti bisa membuat mapping tentang artikel penelitian tentang meaning in life tetapi biasanya juga tidak terdokumentasi dengan rapi artinya kalau ingin saya sampaikan kepada orang lain dalam bentuk forum seperti ini tentu perlu dirapikan dulu sehingga Bapak Tuhairi caranya peneliti memang harus mencari artikel-artikel yang relevan dulu katakanlah 5 tahun terakhir tahun 2015 sampai 2020 dari sekian banyak artikel yang ditemukan cari yang paling dekat sehingga katakanlah sampai ketemu 15 artikel atau 20 nah dari 15 atau 20 artikel itu ditetakan berdasarkan metode penelitiannya berdasarkan sumber datanya berdasarkan topik spesifiknya dalam bentuk tabel-tabel sehingga nanti dengan tabel-tabel mapping itu kita akan bisa mengetahui di telah mana yang belum diteliti orang atau yang masih ada gap dan gap itu memang penting untuk diselesaikan dalam penelitian kita begitu jawaban saya terhadap Pak Heri kemudian yang Pak Syafar ini ada 6 pertanyaan pertanyaan ke-6 sudah saya jawab pertanyaan 1 langkah apa pertama kali yang harus kita lakukan untuk menulis artikel yang baik tadi sudah saya sampaikan di tayangan powerpoint bahwa kalau pengalaman saya kalau topik itu biasanya akan muncul kapan saja sekarang ini yang hot tentang rumpun keilmuan kita apa kalau saya di pendidikan sekarang biasanya yang masih dianggap aktual misalkan tentang pembelajaran daring atau kita juga tentang pembelajaran yang berorientasi higher order thinking skills kan kayak gitu kalau di pendidikan di teaching topik itu saya tentukan berdasarkan apa yang sedang dalam rumpun dalam skop keilmuan saya kalau sudah ketemu topiknya tentu saya akan mencari artikel-artikel yang terkait dengan topik tersebut katakanlah tidak harus banyak-banyak Bapak-Ibu kalau saya bilang 20-30 jangan-jangan nanti ada yang takut dulu tidak harus seperti itu semampu kita kalau mampunya baru 5 baru 10 itu jadi mencari artikel-artikel yang relevan sekaligus kita sebenarnya bisa mengukur kemampuan kita kalau orang lain nulisnya seperti itu orang lain nulis itu dari 5 artikel yang saya temukan 5 artikel itu tentang AB ternyata ada topik ABT yang perlu dieliti begitu Pak Safaruddin jadi langkahnya setelah menentukan topik adalah mentari artikel berapa jurnal artikel yang harus kita baca tadi kalimat saya adalah sebanyak banyak banyak banyaknya banyak itu ukuran orang berbeda-beda kalau yang baru belajar nulis artikel mungkin 5 sudah cukup banyak mungkin 10 cukup banyak bagi yang sudah passionnya nulis artikel mungkin 100 baru dikatakan banyak itu beda-beda berdasarkan pengalaman Bapak narasumber berapa lama penulisan artikel yang bagus jika datanya sudah ada pengalaman saya beda-beda ada artikel yang seminggu jadi karena saya betul-betul fokus waktu saya seminggu bisa pun tidak ter ganggu oleh pekerjaan-pekerjaan lain saya juga memahami topik tersebut datanya lengkap saya sudah membaca artikel-artikel terkait dengan topik tersebut tapi ada juga artikel saya yang selama dua tahun tidak bergeming atau setahun yang lalu masih pendahuluan tidak beranjak ke bagian metode tidak beranjak ke bagian literatur review tidak beranjak ke bagian findings discussion apalagi bagian yang paling bawah sana karena apa saya belum punya cukup ide jadi pikiran saya itu belum terterahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang saya angkat waktunya juga diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan lain yang sangat padat misalkan sehingga akhirnya sangat relatif juga Pak berapa lama tergantung jadi berapa lama itu tergantung waktu kita bisa fokus ke artikel tersebut atau tidak yang kedua apakah kita sudah membaca cukup banyak terkait topik tersebut apakah kita sudah cukup paham datanya sudah terkumpul tapi kita tidak paham tentang data kita sendiri karena supaya kita paham data kita sendiri sampai proses kode mengkategorikan menyusun tema itu kan juga proses yang lama jadi tidak ada ukuran pasti juga boleh seminggu boleh dua bulan boleh enam bulan tergantung tapi tadi kalau saya punya pengalaman misalkan seminggu jadi karena memang fokus untuk nulis artikel itu bagaimana menawarkan memberikan menemukan novelty dalam jurnal yang akan kita tulis tadi di slide nomor satu ketika kita sudah menentukan topik kemudian membaca artikel kita petakan bagaimana kata penelitian terdahulu tentang topik tersebut lalu apa yang belum dijawab oleh para peneliti terdahulu nah itulah yang namanya novelty saya sudah mendownload aplikasi plagiarisme apakah software ini sudah standar digunakan untuk plagiasi karena akademi terlalu menggunakan permittin banyak software untuk mengecek plagiarisme dari yang berbayar mahal sampai gratis mungkin antara satu software dengan software yang lain itu akurasinya berbeda saya tentu tidak berhak untuk menjawab mana yang paling akurat tapi sesuai dengan kebutuhan jurnal tujuan saja kalau misalkan jurnal tujuan kita itu mewajibkan turnitin ya diukur pakai turnitin saja kalau mereka cukup plagiaris dengan software yang lain cukup itu saya tidak berani menyampaikan mana yang paling akurat bukan tidak berani tidak berwenang untuk menyampaikan itu adakah software parafrase yang standar baik digunakan dalam menulis jurnal konon ada tapi saya tidak pernah menggunakan dan tidak ingin menggunakan menurut saya software seperti itu justru itu mungkin agak membodohi kita atau malah apa bagi saya parafrase itu justru keterampilan kita dalam menulis itu dan itu memang keterampilan itu berdasarkan jam terbang kita tetapi kalau parafrase menurut saya jangan menggunakan software begitu Pak Safaruddin demikian Pak Kerman terima kasih Pak Dr. Sianoh atas tanggapan dari beberapa pertanyaan pertanyaan dari Pak Safaruddin Mertong dari Sumatera Utara dan juga dari Pak Suwery barangkali para peserta yang lain barangkali langsung menggosilahkan langsung masih ada yang dicek Pak silahkan di oke ini ya saya baca dicek saja ya kalau ada Bapak Ibu yang ingin tanya langsung boleh tapi ini saya baca lewat chat dulu Abdul Faris Azizi dari UIN Tukadu Jakarta ini mungkin adik kelas atau kakak kelas bagaimana caranya untuk bisa dipublikasikan ke jurnal nasional dan internasional ya tentu caranya banyak hal seperti yang kita sampaikan dari awal sampai akhir mungkin ini konteksnya adalah saya itu masih bingung mau nulis apa kalau masih di titik itu ya segera nulis segera nulis yang ditulis apa-apa apapun yang bisa ditulis kalau sudah setelah itu segera submit apa-apa yang disambit apapun yang sudah kita tulis kalau memang kita masih di titik itu tapi kalau kita sudah di titik katakanlah punya artikel yang sudah hampir final untuk mengukur lalu artikel ini saya kirim kemana jadi tergantung titik kita itu gimana kalau titik kita sekarang sudah punya artikel dan kita masih bingung artikel saya itu akan saya kirim kemana tadi contohnya tentu dengan serting berbagai jurnal nasional maupun internasional bisa nyari di Simago bisa di webshopus kalau jurnal nasional ya di Sinta respect di tergantung jadi kita harus menetapkan tujuan dulu kira-kira artikel saya itu pengennya cita-citanya ingin di pabrik di jurnal dengan grade seperti apa kalau sudah menentukan jurnal internasional bereputasi bolehlah membuka-buka Simago atau WOS disitu akan kita temukan ratusan bahkan ribuan jurnal yang terindeks kemudian cari yang skop jurnal yang sesuai dengan topik artikel kita kalau misalkan pendidikan cari jurnal-jurnal tentang pendidikan kalau sudah ketemu kemudian langkah selanjutnya adalah coba download beberapa artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal tersebut di volume-volume sebelumnya coba dibaca artikel-artikel yang bisa tersebut di jurnal tersebut itu grade berapa oh ini kalau dinilai kira-kira 8 punya saya 6,5 oh bolehlah saya coba untuk submit ke sana siapa tahu nanti dapat masukkan dari reviewer sehingga artikel saya bernilai 8 sehingga bisa atau layak terbit di sana tapi kalau saya membaca artikel yang terbit di jurnal A kok ini kayaknya grade-nya harus 9 padahal artikel saya itu saya nilai masih 5,5 ya menurut saya enggak perlu di submit ke sana karena submit ke sana juga perlu menyesuaikan dengan template-nya begitu dan macam-macam nanti sekali submit ditolak ya mending langsung saja nyari jurnal yang kira-kira artikel kita layak terbit di sana itu jawaban saya terhadap Mas Abdul Faris Azizi tadi kemudian Mbak Rinawati untuk penelitian kualitatif apakah selalu harus mendapat ethical clearance kalau apakah selalu harus kita ya harus tahu konteksnya kalau di Indonesia memang ethical clearance itu tidak terlalu ketat bahkan di luar pun ethical clearance itu yang penting peneliti menjelaskan di bagian method tetapi ada jurnal-jurnal tertentu yang mungkin grid-nya jauh lebih hebat lebih tinggi itu bukti-bukti tentang ethical clearance itu harus di upload waktu submit jadi tergantung juga apa namanya jurnal tujuan Bu Rinawati kalau pengalaman saya pribadi mungkin karena artikel saya itu juga baru sebatas terbit di jurnal-jurnal yang tidak terlalu bagus selama ini ethical clearance itu yang penting dinyatakan di dalam bagian metode dan jurnal tidak minta bukti-bukti ethical clearance waktu saya submit kemudian Pak Zulfikar Ateh Bunsyah luar biasa selamat bergabung Pak Zulfikar mohon bertanya Pak dalam pembuatan artikel ilmiah lebih banyak menggunakan metode kualitas bagaimanakah dengan menggunakan metode kualitas dan melalui pendekatan apa yang dapat kita yang kedua terkait referensi masih banyak artikel ilmiah menggunakan metode kualitas apakah penulisan dengan menggunakan metode kualitas sangat sulit disubmit oh gitu ya baik pertanyaannya tentang apakah artikel artikel yang dihasilkan dari penelitian kualitas itu susah disubmit atau susah mencari jurnal yang mau menerima enggak juga Bapak Ibu bahkan ada jurnal-jurnal tertentu yang mendeklare hanya menerbitkan jurnal-jurnal kualitas misalkan yang paling itu adalah TKR The Qualitative Report ya tadi Bu Enung Hasanah yang menyampaikan sambutan di awal tadi banyak menerbitkan artikel di jurnal The Qualitative Report terindeks fokus Q1 dan itu memang khusus menerima artikel-artikel yang ditulis berdasarkan penelitian kualitatif apapun pendekatannya jurnal yang lain masih banyak Pak jurnal yang lain masih banyak jadi masalah apakah kita penelitian kuanti atau kuali itu kan tergantung masalah yang akan kita teliti itu apa setelah masalah penelitian yang akan diangkat itu dibentukan nanti kan kita baru tadi seperti di Imrat tadi ya Bapak Ibu di struktur Imrat tadi kan introduction masalahnya apa kemudian method masalah itu bisa diselesaikan dengan cara apa nah itu kita bicara metode jadi metode kuanti atau kuali itu bukan selera kita bukan ujuk-ujuk harus kuali harus kuanti tetapi tergantung masalah penelitian yang diangkat itu apa lalu masalah itu lebih tepat diselesaikan dengan cara apa apakah metodenya kuanti kalau kuanti apa kan banyak ya ada eksperimen ada survei dan macam-macam kalau kuali apa kalau kresswell misalkan ada pendekatannya lima ada studi kasus ada fenomenologi ada naratif ada grounded research ada etnografi tentu masing-masing pendekatan dalam penelitian kualitatif itu juga punya kekhasan masalah yang akan diangkat jadi kuali apakah kuanti tergantung masalah yang kita teliti apa masalah itu bisa diselesaikan dengan metode apa tapi kalau urusan artikel artikel kuali apakah susah disablit di jurnal itu tidak saya kira tidak beberapa artikel kami yang terbit-terbit di jurnal internasional bereditasi itu kebanyakan malah kualitatif bukan kualitatif begitu Pak kerman pertanyaan yang ada di set terima kasih Pak Doktor Syedno kenapanya waktu membatasi kita untuk untuk mengakhiri pertemuan kita ini namun ada sekilas untuk kami sampaikan bahwa dalam jurus dapat mulis dengan baik adalah menulis menulis dan mulis sampai di mana seperti air yang tidak pernah berhenti supaya ilustrasi para pendekar Sholin yang di Chinese melakukan suatu gerakan jurus kung fu tertentu sampai ratusan bahkan ribuan kali diulang-ulang sehingga jika satu-satu dilakukan untuk memukul musuh pasti telak dan sulit untuk dilawan jadi dalam menulis pun tidak ada proses instan dalam menulis semuanya merupakan proses dan waktu yang lama oleh karya ini itu hanya orang yang tekun dan tidak mudah patah semangat yang akan menjadi penulis yang berhasil terutama penulis karya ilmiah ini para peserta yang berbahagia saya kiranya gitu untuk begitu acara ini dilakukan karena waktu dipatasi dan sejak 15 karena itu apapun kami dalam mengantarkan acara ini banyak kurangnya maaf dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Dian Hidayati MM terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Soyadno dan Pak Sakirman Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih banyak kepada narasumber moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam membantu penulisan artikel ilmiah terutama untuk artikel di The Second International Conference on Education Leadership and Innovation 2020 saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah dan kata serta perbuatan sampai bertemu di The Second International Conference on Education Leadership and Innovation 2020 akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bangkitkan tajjid kibarkan dakwah amal usaha jalan bergibra ridho Allah melibat berkah ku amal dia tegukan masa majukan kubacayakan bangsa kubilkan Islam sinari zaman lama di Allah di Solom cari putuah buktaman satukan langkah bersama majukan Indonesia di Solom cari putuah buktaman satukan langkah bersama cerahkan semesta saham syia selu peragama saham syia kerang bersama majukan umat jayakan bangsa umikan Islam sinari zaman rahmat di alam di Solom cari buktuah buktaman satukan langkah bersama majukan Indonesia di Solom cari buktuah buktaman entender dunia mencintai titansi MOB wilktuah mencintai mampu Selamat menikmati Selamat menikmati